Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om! Pemirsa Dinas Sosial Kabupaten Jumper terus menyalurkan bantuan langsung tunai dari program DPHJT di Kecamatan Palung. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi ratusan warga di tengah kenaikan harga-harga. Beginilah suasana penyaluran bantuan langsung tunai program dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHJT yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jumper di halaman kantor Kecamatan Palung. Jumlah penerima bantuan langsung tunai mencapai 306 orang penerima dari 8 desa se-Kecamatan Palung. Mereka mendapatkan uang sekitar 400 ribu rupiah. Farid Wasdi selaku comut Palung menghimbau kepada masyarakat Palung untuk menggunakan uang bantuan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Farid Wasdi berharap bantuan tersebut bisa merengankan beban kenaikan harga-harga yang sedang dihadapi oleh masyarakat. DPHJT ya juga, jumlahnya untuk yang tahap kedua ini 306. 306 itu ada yang baru, juga ada yang tahap satu ke-6. Jadi kita tempatkan di sini dari 2 desa, dan alhamdulillah materiannya tetik dan pelayanannya juga tetik. Kami berharap pada masyarakat semua bisa menggunakan dengan bijaksana uang 400 ribu rupiah itu, utamanya untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jumlah penerima apa? Jumlah penerimanya 306. Dari Balung, Bambang Sukiarto Jumbor, Satu TV, melaporkan. Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om! Sama-sama.